Pemirsa jelang peringatan Hari Santri pada 22 Oktober mendatang, para ASN dan TKK di Tanjung Jabung Barat wajib memakai baju muslim dan kain sarung dan peci. Hal ini dilakukan guna memperingati Semarak Hari Santri, sebab Tanjung Jabung Barat terkenal dengan Kabupaten Agamis. Hal ini dikarenakan para ulama besar banyak terlahir dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Momen Hari Santri akan diperingati pada tanggal 22 Oktober mendatang. Namun pada momen jelang Hari Santri, terlihat para ASN dan Tenaga Honorer atau TKK menggunakan baju muslim dan kain sarung. Penggunaan baju muslim dan kain sarung ini telah disepakati dan sesuai aturan dari instruksi Bupati Tanjung Jabung Barat. Bahkan telah dimulai pada Kamis hingga Jumat mendatang, dan diwajibkan menggunakan baju muslim berwarna putih, kain sarung putih, dan peci putih. Dalam kesempatan ini, Kabit PKP Diskom Info Tanjung Jabung Barat Pandu Eko Putro menjelaskan, bahwa penggunaan baju muslim dan kain sarung ini telah disepakati dan sesuai aturan. Ini wajib dilaksanakan selama dua hari atau hingga Jumat mendatang. Dengan demikian, semarak peringatan Hari Santri bukan semata dirasakan para santri dan santriwati saja, akan tetapi juga turut dirasakan kalangan ASN dan TKK. Dengan harapan peringatan Hari Santri dapat mewujudkan sesuai tema, yakni berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Jadi, terima kasih. Jadi, berdasarkan surat edaran Bupati yang kami terimo di setiap OPD, bahwa baik PNS maupun TKK untuk menggunakan baju pokok putih dan bersalung putih, mulai dari tanggal 20 hingga 22 Oktober 2002 dalam rangka peringatan Hari Santri. Nanti akan dilaksanakan puncaknya upacara Hari Santri pada hari Sabtu tanggal 22, dan dilanjutkan dengan pawai santri pada hari tersebut. Dan Jumat sebelumnya, tanggal 21, yang didaksanakan tablik akbar. Juga dalam rangka tablik akbar dan rangka maulin abi, juga peringatan Hari Santri di Pondok Santri Al-Bakiyatul Salihan hari Jumat jam 11. Lebih lanjut, Pandu menambahkan yang mana nantinya dalam peringatan puncak Hari Santri pada tanggal 22 Oktober mendatang. Pemerintah Kabupaten juga akan menggelar kegiatan tablik akbar yang dipusatkan di Ponpes Al-Bakiyatul Salihan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.